Halo Bolo, ada suatu video dari Kiai Imaduddin mengatakan keluarga Bahar Semit, keluarga Rizik Sihab, keluarga Taufik Asgab, keluarga Bin Yahya sudah tes DNA dan bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi, es, gak usah panjang-panjang, langsung aja kita putar videonya keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Sihab, keluarga Habib Bin Yahya jadi, kalau ada ceramah dari Habib, seakan-akan membela bangsa kita, menyerang PKI, itu hanya akting belakang karena apa? PKI itu di depan mata-mata bangmu sendiri yang mempecah belah bangsa ini ternyata PKI itu mereka kalau misalkan Kang Ustadz Alfian Tanjung, misalkan ya, mengarang buku PKI, lo Kang sampai gak tahu sejarah PKI, awal PKI kedua siapa mereka? mereka itu dari kalangan Habib Bahar Alawi yang mengaku sebagai keturunan kandilati kita lalu dipercaya, sampai sekarang Habib Ahmad Sofian Barobah Habib Fahrol Barobah itu masih dimuliakan oleh umat Islam Kalimantan karena apa? umat Islam Kalimantan sudah termakan keyakinan bahwa keturunannya kanji nabi darah nabi ya inilah yang namanya penyusupan di zaman pembaharuan ada penyusupan Pancasila biasanya ini Pak kita harus gaungkan itu semua karena Pancasila tidak tiba-tiba ujuk-ujuk berduduk tidak sebelum Pancasila diproklamasikan sebelum Pancasila diprok apa yang diproklamasikan apa? proklamirkan masyarakat kita orang-orang Jawa orang-orang Aceh orang-orang Sulawesi orang-orang Maluku orang-orang Kalimantan Sumatra Jawa umumnya Nusantara ini secara maknawiah sudah menjalankan yang namanya Pancasila sudah menjalankan Pancasila maka tidak asing dan tidak ragu lagi ketika Pancasila ini dicetuskan oleh para funder-funder negara Republik Indonesia maka dengan lapang dada dan kedua tangannya mereka semua rakyat Indonesia menerima dengan segala apapun konsekuensinya Mereka datang pada tahun 1880-an yang digandeng yang didatangkan oleh penjajah negara kita siapa dia? halo siapa dia? Belanda halo yang disponsori oleh Slug Horgonyo dari Yaman asli didatangkan ke Indonesia sebagai peluru-peluru sebagai bandol-bandol untuk politik menghancurkan perjuangan rakyat Indo ini 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 orang besar 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 ini betul-betul belum ada sejarah catatan dokumen mengatakan bahwa klan mereka dari Yaman yang saat ini bergaung-gaung gembar-gembar ke sana kemari di atas mimbar mengatakan bahwa mereka adalah pejuang itu namanya dok 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 nusantara untuk mengusir para penjajah mulai dari portugis portugal inggris sampai belanda yang paling terakhir buncit yaitu alias pKI di sana saya melihat ada pak dudung begitu begitu mendengar pak dudung mendapat panggilan dari pak Prabowo saya yakin para golongan-golongan habaib ini sudah ketar-ketir karena pak dudung adalah seorang tokoh dari TNI yang mempunyai nasab lurus kepada Rasulullah dia adalah seorang sayid jadi bersiap-siap lah bagi para baib untuk tidak lagi memanfaatkan gelar habibnya kepada rakyat Indonesia dan saya yakin pak dudung akan menyelesaikan masalah nasab ini secepatnya karena sudah meresahkan negara kesatuan Republik Indonesia ini Habib di Indonesia kalau dipikir-pikir itu udah pokok kalau ibaratnya udah organisasi besar bisa jadi kerajaan ya kan datanglah tesisnya ya kan jadi acak-acakan kalau memang mereka benar mereka palit dengan akidahnya dengan sanatnya dengan nasabnya kenapa sampai mempremi al-kaburi lah al-dajali lah al-iblisi lah ya kan logika aja bro kita ini orang terpelajar berpikir kalau memang dia punya tesis punya jawaban punya kitabnya tunjukin kalau disuruh tes DNA tes DNA orang imamnya Imam Habib Rejik aja udah bilang tes DNA dulu kenapa sekarang berubah lidahnya ah munafik Alhamdulillah Hiropil Alamin hari ini tanggal 17 Oktober 2024 seminggu yang lalu tepatnya 11 Oktober 2024 aku meminta dengan hormat kepada seluruh Habib di Indonesia Raya ini untuk membuktikan karomahnya yaitu bahwa Habib itu bisa memberikan parokah dan bala atau laknat pada waktu itu 11 Oktober saya meminta kepada para Habib tidak minta barokah tapi minta laknatnya atau balanya yaitu dalam satu minggu saya diberi bala meninggal dunia dan sudah ditanggapi oleh beberapa Habib yang minta nama ayah dan ibu saya sudah tak kasih ternyata hari ini Alhamdulillah 17 Oktober 2024 setelah Sabtu minggu saya masih hidup itu jadi bala yang sering diceramahkan itu dapat memberi aroma itu adalah palsu sama seperti dua tahun yang lalu saya juga meminta agar diberi bala menjadi miskin dan sakit setruk ternyata setelah dua tahun saya tidak menjadi miskin dan tidak menjadi setruk oleh karena itu saya berkesimpulan bahwa karomah karomah yang diceramahkan itu bahwa Habib bisa memberi barokah dan bala atau laknet adalah bohong terima kasih Alhamdulillah saya masih hidup